Dunia Shinobi selalu melahirkan Shinobi tangguh dengan kemampuan sangat unik. Yang terbaru saat ini mereka yang memiliki sebuah tanduk, kemungkinan dikatakan ninja super kuat. Era Boruto ini contoh nyatanya. Nah, tau gak di masa lalu ada pula sebuah teknik yang berupa tanda segel khusus di sekitar tubuh lho. Konon kabarnya, teknik ini sudah muncul sejak era Rikudo Senin. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai para pemilik tanda segel di wajah tersebut, juga para pengguna tanduk kepala. Hmm, sedikit aneh mungkin, tapi nyatanya memang begitu. Di era masa lalu, para orang-orang yang memiliki tanduk di kepala tentunya adalah para keturunan Kaguya Otsutsuki. Jauh setelah peristiwa besar penyegelan Kaguya, masih ada dua orang putranya. Di bulan serta di bumi. Dia adalah Hagoromo serta Hamura. Lalu pertanyaannya, kira-kira setelah mereka masih ada lagi gak ya? Ya, jawabannya tentu ada. Setelah pertempuran besar dan konflik panjang Shinobi, setidaknya bagi seorang ninja ada dua orang. Pertama adalah Sanin Kabuto. Manusia satu ini memang terkena jenius, juga memiliki kemampuan berpikir sangat kritis. Track rekornya di masa lalu menjadikan dirinya sangat ditakuti semenjak berlatih di Gua Ryuchido. Ya, Kabuto akhirnya memiliki tanduk di kepalanya. Bukan main-main, ia bahkan sempat mengejutkan Itachi. Bagaimana mungkin Kabuto bisa mendatangi tempat suci tersebut? Namun nyatanya Kabuto sekarang adalah seorang petapa Sagenaga dengan empat tanduk di kepalanya. Nah, ketika dalam mode tersebut, kemampuan serta kecepatan Kabuto meningkat tajam. Bahkan Kabuto bisa kebal terhadap gen Jutsu ringan. Juga mampu melihat di area sangat terang sekalipun karena memiliki insting ular. Orang kedua adalah Mitsuki. Langsung kita lompat ke generasi muda ini. Dia adalah Mitsuki. Ini mungkin akan terjadi pertemuan unik antara Mitsuki dan Kabuto. Karena di masa lalu, Kabuto adalah murid kepercayaan Orochimaru, ayah Mitsuki. Di era saat ini, Mitsuki dikatakan sebagai genin jenius juga salah satu yang terkuat. Ini dikarenakan Mitsuki sudah mampu mengendalikan kemampuan Senjutsu energi alam. Ada beberapa kali adegan Mitsuki menggunakan tekniknya ini. Namun yang paling mengesankan, jika Mitsuki sudah menggunakan tanduknya tersebut, ya Mitsuki bisa bergerak super cepat dan kemampuannya meningkat drastis. Mitsuki adalah satu-satunya genin yang sudah mengerti apa itu sage mode, atau teknik energi alam. Kemudian orang ketiga adalah Boruto. Chapter kemarin sudah menjadi bukti di mana Boruto mengaktifkan salah satu kemampuan langkah, di mana dirinya membangkitkan sebuah tanduk. Tapi yang kita pahami di sini, tanduk tersebut adalah hasil dari penyempurnaan segel karma yang Boruto miliki. Berbeda dengan milik Mitsuki, tanduk Boruto berada di sisi kanan, dan tidak berada di tengah. Jika tanduk tersebut bangkit, maka Boruto bisa memungkinkan dirinya untuk terbang. Selanjutnya orang keempat adalah Kawaki. Nah, sama seperti milik Boruto, Kawaki ini juga memiliki tanduk khusus. Ini adalah hasil dari perkembangan karma. Bahkan untuk Kawaki, jika ia mengaktifkan tanduk tersebut, dirinya masih bisa sadar berbeda dengan Boruto. Kemampuan Kawaki juga mirip dengan Boruto, karena keduanya beresonasi. Dan terakhir kelima adalah Jigen dan Otsutsuki. Yang kita kenal saat ini pemimpin kara bernama Jigen. Ternyata juga memiliki sebuah tanduk. Bahkan ini diperlihatkan kembali saat pertempuran melawan Naruto dan Sasuke. Hebatnya jika tanduk Jigen aktif, maka ia bisa meningkatkan kemampuannya untuk bertempur. Bahkan dalam mode inilah Naruto serta Sasuke kualahan. Nah, tapi ternyata tanduk tersebut adalah milik dari bangsa Otsutsuki. Ya, tebu Jigen ternyata ditempati oleh seorang Otsutsuki bernama Isshiki. Jadi diambil kesimpulan, di era saat ini para bangsa Otsutsuki memang berpengaruh besar tentang yang namanya sebuah tanduk. Bahkan kedatangan trio Otsutsuki dahulu juga diperlihatkan, mereka dengan tanduk tersebut. Untuk Momosiki dan Urasiki saja contohnya. Dalam mode transformasi tersebut, mereka bisa mengaktifkan tanduk sangat besar. Lalu bagaimana dengan teknik yang udah ada di era Rikudosenin? Hmm, segel di wajah maksudnya. Yang hampir serupa dengan karma tersebut. Ya, namanya adalah kemampuan Sozo Seisei. Orang-orang pengguna Sozo Seisei ini bisa membuat sel-sel di tubuh mereka beregenerasi. Pengguna Sozo Seisei bisa menyembuhkan luka sebesar apapun. Dalam artian, pengguna segel ini sangat sulit sekali dikalahkan. Segel Sozo Seisei bahkan tidak hanya menjulur di bagian wajah, tapi di seluruh anggota tubuh sampai kakiloh. Pengguna pertamanya adalah Tsunade Senju. Seorang legenda sanin yang sangat ditakuti di masanya, Tsunade ternyata tidak hanya ninja medis nomor satu, namun ia menyembunyikan kemampuan khususnya. Biakugo Sojo Seisei, sebuah teknik segel di wajah yang memungkinkan Tsunade bertempur di garis depan dalam situasi apapun. Kemampuan ini membuat Madara takjub, akan sebuah pertempuran yang dahulu pernah ia lakukan dengan hasi ramah. Menurutnya kemampuan tanpa segel tersebut sangat mirip dengan sang kakek. Pengguna kedua adalah Sakura. Ini adalah murid Tsunade. Selama tiga tahun, Sakura menyimpan cakra di balik segel tersebut. Sampai akhirnya ia melepaskannya dan membuat kemampuan Sozo Seisei bangkit. Segel Sakura sendiri memang serupa dengan milik Tsunade, dan bisa menjalar ke seluruh tubuh. Nah kemarin setelah hebohnya soal segel karma, Sarada sempat menanyakan segel milik ibunya, yang dia kira golongan dari karma seperti milik Boruto. Namun Sakura menjawab, jika kemampuannya sudah ada sejak era Rikudo Senin. Nah para genin tersebut harus menanyakan kepada Tsunade Senju, karena ia adalah orang pertama yang terlama menggunakan kemampuan tersebut. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan segel karma sendiri? Ya ini akan berkesinambungan dengan tanduk tersebut. Karma sendiri hampir mirip dengan kemampuan Sozo Seisei. Cuma bedanya karma tersebut sudah jelas diberikan kepada Otsutsuki utama. Dan para shinobi pengguna karma, mereka bisa menghasilkan sebuah tanduk dari Otsutsuki. Kemungkinan besar karena jiwa Otsutsuki tinggal dalam seseorang tersebut. Orang pertama yang diperlihatkan menggunakan segel ini adalah Jigen. Dimana karmanya bisa menyebar dari muka sampai bagian tubuh. Dan dengan karma tersebut, Jigen bisa meningkatkan kemampuannya sekaligus. Orang kedua adalah Kawaki. Karma Kawaki sebenarnya sama dengan yang dimiliki oleh Jigen. Ini dikarenakan Kawaki adalah hasil eksperimen Jigen dengan Amado. Demi memindahkan tubuh seorang Isshiki Otsutsuki. Dan terakhir karma Boruto. Untuk Boruto ini memang beresonasi dengan Kawaki. Jika bangkit, karma tersebut akan menjalar dari tangan sampai ke muka Boruto. Dan bahkan yang baru-baru ini kemarin, karma tersebut sampai di sekitar tanduknya. Kami bisa asumsikan jika kemampuan karma tersebut akan menghasilkan atau memunculkan berbagai hal. Seperti halnya sebuah tanduk-tanduk tersebut. Selain itu, karma Boruto dan Kawaki bisa sama-sama membuat mereka masuk ke dimensi lain. Dan jika salah satu karma itu aktif, maka karma satunya juga ikut merespon. Jadi kesimpulannya, para teknik-teknik ini sangat identik dengan bangsa Otsutsuki. Segel di wajah contohnya, yang konon katanya sudah ada sejak era Rikudo Senin. Namun siapa pengguna awalnya tidak diketahui. Sementara karma sendiri adalah teknik yang kemungkinan Otsutsuki tersebut tinggal di tubuh pengguna. Bagi pengguna karma, bisa memungkinkan mengaktifkan tanduk. Juga menciptakan teknik dimensi ruang dan waktu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah itulah tadi pembahasan soal para pemilik tanda segel di wajah tersebut. Juga para pengguna tanduk kepala. Oh iya, kita moin-moin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lain-lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime, atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa cabri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye. PEMBICARA 1